Kita beralih ke informasi lain, pemirsa bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaymin Iskandar. Optimis akan mendulang suara besar di Jawa Timur yang menjadi basis suara Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara di Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyebut nama Menteri Erick Thohir sebagai salah satu kandidat Cawapres saat menghadiri acara Rembuk Nasional Relawan Merah Putih. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka acara Rembuk Nasional Relawan Merah Putih di sebuah gunung pertemuan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Sabtu sore. Awalnya Joko Widodo meminta sabar kepada para relawannya mengenai arah dukungan politik Cawapres-Cawapres yang akan diputuskannya. Selain masih menunggu koalisi partai politik yang masih dibentuk, ia meminta kepada relawan agar tidak tergesa-gesa. Namun di akhir sambutan, Jokowi menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai salah satu kandidat Cawapres sebagai aspirasi suara demokrasi. Internal struktur relawan diperkuat. Jangan tergesa-gesa, Erick Thohir. Ya nggak apa-apa namanya demokrasi bersuara, nggak apa-apa. Sementara, bakal calon wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Mohamim Iskandar atau Caimin optimis dapat mendulang suara besar di Jawa Timur, serta di basis kekuatan BKS. Caimin juga mengklaim tiga partai, yakni Partai Nasdem, BKS dan PKB, sudah solid dalam koalisi perubahan. Di jati pasti, kita harus menggerakkan kader, menggerakkan seluruh potensi jamaah-jamaah kita, kelompok-kelompok masyarakat, toko-toko, insya Allah akan masuk. Targetnya disimul 50% atau 70%. Kira pemilu tahun 2024 terus dilakukan di daerah secara estafen. KPU Brebes, Jawa Tengah Sabtu Siang, juga menggelar kira pemilu, yang merupakan kelanjutan dari KPU Kabupaten Tegal. Kirap yang sekaligus sebagai ajang sosialisasi pemilu ini, dimulai dari halaman kantor pemerintah terpadu pemerintah Kabupaten Brebes, serta diikuti 17 partai politik. Kira pemilu 2024 nantinya juga akan digelar di kejamatan-kejamatan yang ada di Kabupaten Brebes, termasuk di wilayah-wilayah terpencil jika diperlukan. Deliputan Laporkan.